Sambutan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Meladen Kauman kepada Al-Muqarram Romo G.H.H.T. Muhammad Mahfud kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih M.S.G.S.E. Dan para pejabat Pemkap Pak dan kapal res yang saya hormati Para warahmatullahi wabarakatuh Para santri Para alumni Kelompok pengajian matakalbun Hadir bu Hadir Matakalbun Matakalbuniku Majlis taklim Kalangan ibu-ibu Parahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rawuh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Turungagung Bapak Supriyono Alhamdulillah Niki tasik Joko Alhamdulillah 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 Waktu siang Ternyata Bidah hasilnya Kalau malam Yang kedatang Bu Banyak Kalau siang Bodoh nyambut Gai Hehehe Yang kedua Perbedaannya Akhir usaha Tahun ini Sekaligus Meloncing Pendidikan Formal Islami SMP Al-Hikmah Dalam hal ini Saya harus menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Badi Terima kasih Kepada Kepala Dinas Pendidikan Bapak Suharno Dan Para Pejabatnya Saya telah Merasa dibantu Dengan sangat Lancar Khatirin Wah Khatirot Sampai hari ini Ujian SD Belum rampung Belum dilaksanakan Yang sudah Mendaftar menjadi Siswa SMP Sudah 50 Anak Alhamdulillah Sob tetangga-tetangga kita Ketika Buka pertama Paling oleh Wong Songo Oleh Bang 10 Ngeriki Penisah Seket Mange Kira-kira setelah Ujian SD Akan bertambah Insyaallah Kenapa Harus ada pendidikan formal Kulot Kepada para alumni Alumni yang kawak Harus menyampaikan Tidak untuk pendidikan umum Nah Dikula cekil ini Tetapi para wali santri Kata ingkang Mendoakan Anae Sambil sekolah di luar Kementari para wali Tidak Menawi Amores Temp temerland Penisota Así Cekil ini ream Penisota Menangkan 천 Saat Sepaya Menyanggarkan Pendidikan Perman Padahal Akan Bahks Dan adi Sampai HInt membeli tanah urunan Sampun sukses membeli tanah urunan Sampun dipun bangun kira-kira sekarang masih mendapat 40% kalau mengajukan izin secara batin apa ya ada semacam kegiatan rohani untuk diolah kalau tidak boleh jadi komunikasi batin akhiripun dipun sanggupi oleh tapi yang gini nyilih rong tau naik kalau bangun ngeriko tengjawi ngeriko Pak Pri, Pak Bupati Sampun akan ngecor lantai pertama kalau yakin jadi sebagai anek Bupati ketua DPR insyaallah tanah sudah kami bebaskan dengan urunan pembangunan sudah tetapi mancet karena untuk fokus membuka lonceng ini kalau tak izin bagaimana cara kiai menyikapi suatu persoalan kiai ini harus memang kadang-kadang metula ceti kreatif ada satu ketika tokoh NO besar kita ini ada kiai bisri samsuri juga ada kiai wahab kiai bisri samsuri itu seorang kiai yang figurnya tegas dinas disiplin ini mungkin jenis dari pelajaran satu ketika wanten pengusaha jumbang sukses tapi orang paham agomo katakanlah namanya Mbah Joyo saya Amit Sewul yang dongengi saya ini langsung dari lesanya Gus Dur ketika Gus Dur kesini yang beberapa kalinya ada kalau orang lebih tiga kali ada dongeng Gus Mbah Bisri iku wonget tegas bareng Pak Joyo pengusaha mau menghadapi korban soan dah bisri sambil bawa hewan korban Assalamualaikum Waalaikumsalam lho Pak Joyo adanoko anuk yai kulob badi korban menikah menikah sabini kok kode baca ya hingga yai mula sabini kulob padu sakit sing gede sabini cuman niki angkit kulo kulo damel diang walu bahayai walu kisopo ayo kang Joyo kulo buju kulo anak kulo enam kulo kang Joyo sapi itu kanggu wong pitu kuru polemu sapi ini mik kanggu wong pitu gak oleh lhe kanggu kang walu mbah Joyo ini berapa lhe 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 anak kulo sing jidik lhe 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 mule di dung hali had nge lhe anak kumpul lhe orak katut Lajeng mencoba paginya sapi itu dibawah swan mbah wahap he sama halnya mak wahap assalamualaikum wa walaikum salam kulo badye korban ini lhe lhe Kok gede Kang Joyo? Inge, ini kita dapet tiang walu Pak Yayi Yang walu kita selesai Kang Joyo Kula, cucu kula, anak kula enam Anakmu enam, yang cilik diwi umur piro, Pak Joyo Anak kula yang kengalit umur gansal tahun Oh limang tahun, anu Kang Joyo, ikilo, yang jadi masalah Siap ini gede, anakmu cilik, ku ikut gak bisa munggah Gak bisa munggah, gak bisa munggah Gak bisa munggah kuih Gak peripun, Yayi Kutu mbok gue ini dingklik, gyancik-gancik Dingkliknya nopoto, Yayi, tambah na pedus sitok Wonggih lah ngakten, akhirnya mulih ditambahi pedus Sitok selesai Ini gambaran cara kiai menyelesaikan persoalan Tidak harus kaku Tapi ada satu cara kreativitas kiai Jadi Kulobotin asal dan mengriki Geklo nyilih SMP, Alhamdulillah Dengan adanya SMP pendidikan formal hadirin Pada umumnya setiap pondok pesantren Yang menyelenggarakan pendidikan formal pondok diniahnya kalah Nah ini saya akan mencoba bagaimana formalnya ada Tapi dinianya tetap berjalan Kemudilah Niki pungpung hadirin Sudah ya ini dokter saya pun menghadirin Tengkut diri, pondur Nah Niki makanya satu misal UKS Usaha kesehatan sekolah Mungkin yang itu Mejo-mejo Ampin pasien Yang nganggur Kulobotin Betong rigi Mungkin yang bagian Pak Pri Mungkin ini Pak Pri Mungkin ini Pak Pri pun Mungkin sudah ya Kulobar ini Jatah Insya Allah ke depan Akan dibentuk pendidikan yang Berbasis komputer Ini Persiapan sudah matang Kepala Dinas Pendidikan Atau yang mewakili sudah pernah meninjau survei Kalau matur Pak Saya mendidikan sekolah Tidak boleh berhati Saya fokus Ruang-ruang pendidikan Saya buat Sedemikian rupa Sehingga tembok-temboknya dipasang Kedap suara dan seterusnya itu Insya Allah sudah Selesai Kanggi ibu-ibu Kulon Yubun Bantuan Panjendengan Sampaikanlah informasi ini kepada umat Alhamdulillah Nanti Di kemudian hari Saya ingin bagaimana Agar karakter anak didik ini Memiliki karakter yang ganda Disamping juga pinter Tapi juga bener Sekarang semakin banyak orang pinter Tapi Tidak bener Ini Buk Niki pinter Tapi tidak bener Niki bener Tapi tidak pinter Pilih bundi Niki 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 Nyang sawah Karu ura ura Numpak sedan Karu mrepes milih Pilih bundi Nah ini deh Karakter keikhlasan Murni bagaimana Menanamkan sifat neriman Menanamkan sifat Sifat yang sabar Jujur Sekarang sangat dibutuhkan Kita munculkan orang itu Ternyata hidup itu yang penting Gak ada hanya dua Apa dua itu Hidupnya barokah Mati negusnul khatimah Hanya dua itu Muki-muki Barokadirin Dibentakdirakan Allah Ta'ala Dati yang ingin barokah Barokah rezeki Barokah umur Barokah ilmu Barokah bondo Mbak Mian ini Masalah sederhana Pak Harno ini baik ya sederhana Pak Bupati ini malah Sederhana mana Ini Mewah mepet Sahabat Bakul jeruk Tapi ada sifat Bagaimana Sabar Kulat si visi itu yang jadi Mbak Mian yang sama Hanyu karo nyanyi Ngarit Nenek moyangku Orang pelaut Punya senjata Di bawah perut Bisa mengembang Bisa mengkerut Kalau di tebang Bisa semabut Hehehehe Mulai Ngomong syukat Syukat pakani pedus Selawatan Nah Masa Lialah Maka melinteng Wayem Yang gunung Inilah yang sekarang Hilang Yang kedua Gusudul Khotimah Gusudul Khotimah itu rahasia Mati itu rahasia Yang pertama Rahasia Kapan kita akan mati Buh sesuk Buh Comben Tapi Kepehwa Wistaktir Gak mungkin Selewa Quran ini Ngedawoke Layak sunam Allah Hama Amarahum Wayab alu Nama Yukmarun Denek Malekat Salah Umpa Takbiri Sengitan Kayu Seminggun Nah Paman Ya Seminggun Nah Kelak Inlah Dilahi Umpa Yang sebelah Ngarif Sepuluh Dinong Kas Kelak Kulanki Paman Ojo Enek Bupati Tapi Enak Masuk Kulani Takdiri Rang puluh Tahun Engkas Paman Ini Mesti Kelak Rang puluh Tahun Engkas Molekat Tidak Mungkin Salah Yang Penting Kita Ada Di Naungan Jalan Yang Benar Ali Sunnah Wal Jamaah Koram Melok Aliran Sing Nyerting Ceroneh Sing Saik Nyebel Nyebeli Ati Oleh Karena Itu Pompong Pak Kapolres Hadir Pak Bupati Hadir Sejak Dulu Saya Menyampaikan Berani Mengatakan HTI HTI Itu Melakukan Tindakan Makar Kenapa Saya Berani Saya Memiliki Dokumen HTI Asli Masih Ungkul Bahasa Arab Dari Doktenya Sana Terbitan 1953 53 Bagaimanapun Diatur Dengan Surat Min Kumham Mungkin Disiasati Dengan Apa Di RT Ganda Akhirnya Dia pegang SK Tetapi Dokrin Ini Sekarang Belum Dicabut Masih Berjalan Yang Tujuan Akhirnya Adalah Kalau Dikitab Sana Disebut Nasbun Imamah Nasbun Imamah Itu Membentuk Kepemimpinan Yang Dimunculkan Dengan Istilah Khilaf Khilafah Makanya Kalau mendorong Kepada Pemerintah Baik Di PWNO Maupun Di MUITK Jawa Dan seterusnya Terus Mendorong Agar Orang Ini Segera Dikecek Keendang Selesai Tengah 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 Sebaliknya Mohon Maaf Dan Kadang-kadang Kulah Menilai Ngiritik Rapapoto Banyak Lebai Gitu Pemerintah Begini Dan Kalau Pak Poles Ini Baik Yang Dulu Pernah Kok Saya Rodok Tak Benah Di Jetaan Di Sabe Rjosari Di Jembatan Lembu Peteng Dan Di tempat Yang lainnya Ada Sepanduk Sepanduk Itu Berbunyi Mari Kita Rubah Sistem Negara Kita Dengan Sistem Khilafah Pasan Terpampang Kulah Kulah Badi Bidol Tenggantor MUI Akhir Mas Sik Gak usah Yang kantor Tenggu Di Yang Polres Kulah 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 Melapor Dan Disana Ada Sepanduk Yang bunyinya Begini 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 Mohon Ditindak Matan Kulah Pak Lacing Pak Polisi Ringkasnya Jawab Kus Polisi Itu Bertindak Harus Berdasar Hukum Itu Sepanduk Belum Merupakan Tindakan Masih Berupa Wacana Kami Belum Bisa Melindah Matang Aku Kalo Kukur Kukur Begiri Akhirnya Saya Nyeplos Reflek Oke Dan Kalo Itu Sepanduk Memang Gak Diturunkan Saya Juga Biarkan Sepanduk Itu Gak Usah Diturunkan Saya Akan Memasang Sepanduk Sebelahnya Saya Tulisi Mari Kita Hidupkan Kembali PKI Ini Kan Juga Masih Wacana Gimana Dan Jangan Agus Wacana Akhirnya Dengan Bijak Pak Polres Ngebel Kontakt Datanglah Anggotanya Perintahkan Periksa Itu Disini Disini Dimana Disini Sekarang Juga Turunkan Terima kasih Dan Assalamualaikum Belum Belum Warham Walaikum Kayak Gini Inilah Kadang-kadang Yang kita Di Ruang Yang Remang Remang Sekarang Semakin Menjamur Kalau Ini Dibiarkan Maka Saya Khawatir Nanti Indonesia Kedepan Tidak Sebagaimana Yang Diharapkan Oleh Banyak Orang Sesepuh Kita Sesepuh Kita Saya Tidak Antie Apa Itu Jargon Gila Pandha Cuma Begini Saya Pernah Komunikasi Apa Ternyata Ismail Yunan Toto Siapa Dia Namanya HTI Pusat Pak Datang Kerumah Ngejak Ngomong Ngomong Ya saya Berbantah Bantah Seminggu Berikutnya Muncul Di TV Orang Ibu Duh Saya Tidak Persoalan Al-Qur'an 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 Pusat Saya Sampaikan Saya Tidak Persoalan Dalil Tidak Persoalan Al-Qur'an Al-Qur'an Persoalannya Gini Ustaz Negeri Ini 350 Tahun Dicekram Menjajah Akhirnya Diperjuangkan Oleh Nenek Mayang Kami Berhasillah Merdeka Setelah Kita Atur Bagaimana Negeri Ini Akhirnya Disepakatilah Oleh Beliau Beliau Sesuatu Negeri Ini Kita Atur Dengan Memakai Azaz Panjah Sampai Datang Dak Melah Apapapu Aku Terus Tersinggung Saya Tersinggung Saya Harap Segera Pulang Sampai Anak Tersinggung Gendengi Saya Hukumat Kan Tidak Karu Karuan Akhirnya Mohon Maaf Pulang Pelencing Lekok Sumpai Ini Muncul Yang TV Oh Berarti Jaringan Kuat Inilah Para Hadirin Maka Satu-satunya Yang Sampai Sekarang Masih Belum Bisa Menyakiti Dan Tidak Akan Menyakiti Pemerintah Yang Secara Ser Isyah Itu Adalah Jajaran Pondok Pesantren Yang Dilingkarannya Adalah Mahdudul Bulama Yang Lainnya Juga Sama Ahli Sunnah Waljamaah Ciptakan Kerukunan Antar kelompok Selama Di dada kanan Kita ada Iman Islam Di dada kiri Kita ada NKRI Itu adalah Teman kita Demikian Kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.